Jadi, di dalam membahas bab najis, kita harus tahu dulu apa itu najis. Najis artinya menurut bahasa kulu mustakdar. Setiap yang kotor atau setiap yang menjijikan, itu dikatakan najis, tapi menurut bahasa. Tetapi kalau di dalam menurut ulama fikir, bahwa najis adalah Setiap yang kotor, yang menjijikan, mencegah akan daripada sahnya sholat, sekiranya tanpa ada keringanan. Jadi, setiap perkara yang dikatakan kotor atau menjijikan, kemudian itulah yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Yang menyebabkan tercegahnya sahnya sholat. Sebab ada benda yang menjijikan atau yang kotor. Dan sekiranya tidak ada keringanan. Artinya, di dalam perkara sholat, ini kan harus bersih daripada najis. Suci daripada najis. Ya, maka najis yang menempel kepada orang yang sholat, atau orang sholat membawa di dalam najis, maka sholatnya tidak sah. Ya, pada umumnya memang najis itu bentuknya kotor. Pada umumnya najis bentuknya menjijikan. Ya, akan tetapi ada dikecualikan. Ada pengecualian yang bentuknya kotor, menjijikan, tapi itu bukan najis. Seperti ludah. Ya, ludah kira-kira jijik enggak? Jiji. Kotor enggak? Kotor. Apalagi kalau habis makan, jengkol. Ya, artinya sudah jelas itu, mah. Ya, ludah kemudian. Tapi ludah tersebut tidak dikatakan najis. Ya. Maka itu namanya pengecualian. Karena pada dasarnya memang setiap yang kotor adalah najis. Ya, seperti air kencing, kotoran manusia atau hewan. Nah, itu kan menjijikan. Nah, makanya disebut juga najis. Kemudian, yang tidak adanya keringanan. Nah, jadi ada najis yang sekiranya meskipun dia kategori najis, tetapi orang ketika melaksanakan sholat, seh sholatnya. Nah, seperti apa? Seperti mendapati najis yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, maka itu dikecualikan. Begitu juga najis yang berupa darah yang sedikit. Itu juga dikecualikan. Meskipun itu najis, tetapi soalnya tetap sah. Dengan sholat-sholat sebenarnya. Begitu juga dengan najis yang sekiranya kalau dia berada di air, itu dimaaf seperti bangkai hewan yang apabila dia dibelah badannya, tidak mempunyai darah yang mengalir. Kalau sedikit, dimaaf. Itu namanya bentuk, meskipun dia berbentuk najis, tetapi tidak mencegah akan daripada sahnya sholat. Itu pengecualian. Nah, itu pengertian daripada najis. Tapi, kalau seperti itu, kita tahu dah. Seperti najis air kencing, kemudian kotoran manusia, kemudian darah, kemudian muntah, kemudian nanah, kemudian wadi, kemudian mazi, kemudian homer, kemudian anjing, babi, keturunan daripada keduanya, bangkai rambutnya, hewan yang tidak disembeli, bulunya, kemudian tulangnya juga. Itu semua bentuk daripada contoh najis, yang tadi disebutkan. Yang tadi disebutkan. Kemudian, kucing tidur di sajadah, kalau bulunya rontok, itu bulunya sebenarnya najis. karena bulu yang lepas dari hewan, yang tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Kalau seandainya kebawa ke dalam sholat, maka dilihat dulu, kalau bulunya sedikit, dimaaf. Tapi kalau bulunya banyak, tidak dimaaf. Artinya sholatnya tidak sah. Nah, di sajadah, itu ada enggak bulunya, dikit atau banyak? Kalau sedikit, satu, kalau sedikit, satu, dua, itu masih dimaaf. Tapi kalau sudah dibilang kategori, ada seratus bulu, itu banyak namanya. Misalnya, itu berarti tidak dimaaf. Kemudian, dalam kitab ini menyatakan, Al-hayawana tukuluha tohirotun, semua hewan itu hukumnya suci, illa kalba, kecuali hewan anjing, walhin ziro dan babi, walmutawalida min huma, dan yang dilahirkan dari keduanya, aumin ahadima, atau dari salah satu keduanya. Yang pemahaman sederhana, semua hewan, hukumnya suci. Bambu ya, hukumnya suci. Kecuali, hewan yang bernama anjing dan babi, maka dia hukumnya najis. Mau dia hidup, ataupun dia mati, hukumnya najis. Begitu juga dengan anak, daripada keturunan duanya ini. Anjing kawin sama babi, anaknya najis, jelas itu mah. Atau, satunya hewan ini suci, anjing kawin sama kambing. Anak lahirlah tuh, anaknya berupa kambing. Meskipun berupa kambing, karena ini salah satu orang tuanya anjing, maka hukumnya najis. Artinya, enggak boleh. Artinya dia mengikuti, kepada nasab yang paling rendah, mana? Anjing tersebut. Sama semuanya tuh, najisnya juga, bukan hanya, enggak boleh makan, darahnya, najis mughal aja semuanya, air kencingnya, keringatnya, air liurnya, sama semuanya. Kenapa? Karena dia berasal daripada, najis, anjing, dan babi. Kemudian, yang kedua, muamaitatu kulluha najisatun, dan bangkai, semuanya itu najis. illal adamiya wasamaka wal jarodah, kecuali bangkai manusia, dan bangkai ikan, dan bangkai belalang. Nah ini, hukumnya tidak menjadi najis. Nah, yang kedua, nah, sekarang dipersempit lagi, yang namanya bangkai, semuanya najis. Berarti, hewan, yang kategori bangkai, najis. Meskipun, dia matinya, meskipun dia, hewan yang boleh dimakan. Tapi karena dia, disebutnya bangkai, maka, hukumnya najis. Alhamdulillah, apalagi, hewan, yang tidak boleh dimakan. Kalau dia sudah mati, berarti hukumnya najis. Tadi itu, semua hewan yang, semua hewan itu, itu hukum suci. Kalau hewannya hidup. Kalau hewannya hidup. Tapi kalau mati, kalau yang tidak boleh dimakan dagingnya, mau dia matinya disemblih, atau tidak disemblih, hukumnya najis. Nah, tetapi, kalau hewan, yang boleh dimakan. Ya, Bu, ya. Kalau hewan yang boleh dimakan, matinya, dengan sebab disemblih, maka hukumnya suci. Tapi kalau dia matinya, bukan karena sebab disemblih, maka hukumnya najis. meskipun baru matinya. Seperti ayam, ketabrak mobil, pecah palanya. Wah, ini ayam, sayang-sayang nih. Kalau di pasar, berapa nih? Satu ekor, bisa 20 ribu. Bahkan kalau mahal, bisa 50 ribu, Bu, ya. Ayam kampung. Maka, kalau dia matinya, tidak disemblih, secara-sara Islam, hukumnya najis. Gitu ya. Jadi, kalau hewan yang boleh dimakan, tetapi matinya, karena sebab disemblih, dengan secara Islam, berarti hukumnya suci. Nah, ini ada pengecualian. Di dalam tiga. yaitu yang pertama adalah manusia. Kalau manusia mati, mau dia matinya di, bagaimana bentuknya? Maka hukumnya suci. Arti suci di sini, apa maksudnya? Bukan berarti boleh dimakan, bukan. Tetapi, ketika dia dibawa, ke dalam masjid, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena bangkai manusia suci. Berbeda lagi, kalau mengatakan, bangkai manusia itu najis, maka enggak boleh dibawa ke dalam masjid. Makanya Imam Shafi mengatakan, bangkai manusia, meskipun enggak boleh dimakan, tetapi dia suci. Makanya boleh dibawa ke masjid, untuk disolatkan. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah, ikan. Nah, semua jenis ikan, dia matinya mau dipotong, matinya tidak dipotong, maka, hukumnya suci, boleh dimakan. Seperti ikan lele, matinya diapa yang itu? Diketok, ada yang dipatahin lehernya, kemudian langsung dibuang dalamannya, digoreng langsung, itu hukumnya suci. Atau dia mati, sudah berhari-hari. Apakah najis? Tidak. Hukumnya suci. kalau masalah bau atau tidak bau-nya, itu tergantung orangnya. Mau makan atau tidak? Begitu. Seperti boleh mancing dari laut, taruh di ember, enggak ada airnya. Di bawah pulau, mati sudah. maka hukumnya suci. Itu ikan. Mau ikan laut atau ikan tawar, sama saja. Berbeda kalau binatang tersebut, hidupnya dua alam. Beda lagi. Di darat hidup, di air juga hidup. Ini bukan kategori ikan namanya. Jadi itu menggebol, dimakan. Kadang haram. Kemudian yang ketiga adalah, hewan jarot. Apa jarot? Belalang. Nah ini belalang bagaimana nih? Kalau di Indonesia kan banyak jenis belalang. Nah, karena ini belalang ibaruhnya di negara timur tengah, yaitu kebanyakan belalang kayu. Jadi belalang itu, bu, kalau ada musimnya, banyak memang. Nah, itu boleh dimakan. Meskipun tanpa disembelih lagi. Benda ya.